Hai ketemu lagi dengan hash kitchen kali ini hash kitchen ingin bikin brownies shiny crust dan shiny crustnya itu bisa muncul juga walaupun tanpa gula halus atau gula yang di blender ya dan juga pastinya cara membuatnya sangat mudah bagaimana cara membuatnya simak terus videonya sampai selesai nah yang pertama ini kita siapkan wadah kita masukkan 2 butir telur 2 butir telur ya kemudian 150 gram gula pasir nah ini gula pasirnya tanpa di blender atau gula halus ya jadi benar-benar gula butiran yang biasa jadi tidak perlu di blender atau dihaluskan ini dikocok terus sampai memastikan tapi tidak usah sampai gulanya larut karena kalau dikocok terlalu lama nanti takutnya mengembang karena ini brownies ya jadi tidak perlu jangan sampai mengembang nah ini dikocok sebentar saja kemudian kita diamkan untuk adonan telur ini kita diamkan selama 30 menit nah setiap 10 menit ya ini kita aduk dulu sebentar perlahan saja jadi ini didiamkannya 30 menit ya setiap per 10 menit kita aduk kembali untuk memastikan gulanya saja untuk sampai larut nah kemudian ini kita diamkan sampai 30 menit setelah 30 menit kemudian kita lelehkan coklat ini ya saya pakai coklat covertur bisa juga diganti dengan coklat kompon atau dark cooking coklat nah ini coklat coklat covertur saya pakai 125 gram saja tapi kalau mau ganti coklat kompon bisa dengan sampai di 150 gram ya karena coklat covertur ini agak pahit ya jadi cukup di 125 gram untuk dua butir telur kemudian dicampur dengan butter saya pakai full butter boleh juga diganti dengan margarin dan dimix dengan minyak juga boleh tapi kalau saya ini pakai full butter ini dilelehkannya dengan api kecil saja ya sangat kecil dan kalau sudah airnya panas bisa dimatikan saja apinya dan kita aduk-aduk seperti ini sampai butter dan coklatnya benar-benar leleh ya sampai tercampur rata untuk coklat covertur ini rasanya sudah pahit karena dia sudah saya memakai yang 54% komposisi coklatnya ya nah ini teksturnya sudah cair seperti ini sudah benar-benar semua larut bisa diangkat kemudian ini didinginkan dulu tapi jangan sampai terlalu dingin ya maksudnya jangan sampai suhu ruang jadi masih ada hangat-hangatnya nah hangat-hangat kuku dan bisa kita campur dengan adonan telurnya jadi dimasukkan ke dalam adonan telur itu dalam kondisi hangat-hangat ya nah ini tadi sudah 30 menit kita aduk kembali sebentar untuk memastikan gulanya sudah larut tidak ada yang bergerindil lalu kemudian kita masukkan coklat yang sudah kita lelehkan dalam kondisi masih hangat bukan dingin ya tapi jangan terlalu hangat karena nanti telurnya bisa matang nah kemudian nih kita masukkan semua ke adonan telurnya yang sudah 30 menit tadi kita istirahatkan dan gulanya sudah benar-benar larut kita campur aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur rata kemudian sudah diaduk kita masukkan adonan keringnya yaitu terigu bubuk coklat 20 gram coklat bubuk ya dan terigunya tadi 85 gram maaf tadi saya belum sebutkan kemudian setengah sendok teh garam lalu kita aduk dan tadi kalau memakai margarin garamnya cukup seperempat sendok saja ya jangan setengah sendok nanti takut keasinan karena margarin sudah asin nah ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata semua dan tapi juga jangan terlalu lama ya karena takut nanti glutennya membentuk nanti malah browniesnya keras nah ini saya ratakan dengan spatula supaya memastikan bawahnya tidak mengendap bawahnya ya supaya ini benar-benar tercampur rata dengan terigunya dan terigunya jangan lupa diayak supaya tidak ada yang bergerindir nah ini dia teksturnya kalau memakai coklat coverture dia lebih cair tapi kalau memakai coklat kompon dia kondisinya agak lebih kental ya Nah setelah itu saya mau masukkan ke loyang di ukuran 22x22 cm ya ini kemudian sudah dialasi dengan baking paper lalu kita hentak-hentakan beberapa kali dan ini kita diamkan dulu selama 15 menit sambil memanaskan oven supaya atasnya saininya ini terbentuk dulu ya jadi tekstur atasnya sudah membentuk lapisan nah ini sudah dipanaskan ovennya selama 15 menit di suhu 180 derajat api atas bawah kita oven selama 20-25 menit saja jangan lebih dari 30 menit ya karena nanti brownies bisa keras membentuk seperti cake nah ini di suhu pertama 180 derajat dulu selama 10-15 menit supaya membentuk saini kerasnya jadi setelah 10 menit saya turunkan di suhu 160 derajat apinya di api bawah saja selama sampai sampai matang total pemanggangan saya 20 menit ya nah disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya nah ini saya total pemanggangan 20 menit sudah matang bisa kita angkat nah seperti ini cantik nih saini kerasnya keluar ya seperti ini nah ini saini kerasnya agak sedikit retak-retak dan ada ada yang sedikit naik ya di permukaannya itu karena faktor oven yang terlalu panas jadi disarankan mengenali oven lagi masing-masing ya supaya tidak terlalu panas untuk pemanggangannya nah ini dia jadinya brownies saini keras tanpa gula halus atau gula yang di blender hanya menggunakan gula pasir butiran biasa ya hasilnya cantik saini keras keluar dan ini mau saya potong-potong saya mau lihat tekstur dalamnya dan diingat untuk pemanggangan brownies jangan lebih dari 30 menit ya supaya tekstur dalamnya dia masih basah nah seperti ini tekstur dalamnya dia dalamnya itu masih lembab ya lembab dan ini enak sekali jadi rasanya itu nyoklat banget apalagi menggunakan coklat coverture ya itu benar-benar harum coklatnya aja udah kecium banget dan ini saini kerasnya juga bagus sekali muncul jadi terbukti ya walaupun dengan gula pasir biasa bisa muncul saini keras juga untuk brownies yang penting tadi diistirahatkan dulu adonannya kocokan telurnya selama 30 menit seperti itu oke silahkan dicoba resepnya ya jangan lupa subscribe like share dan komen has kitchen healthy happy and yummy bye